Setidaknya, dua orang tewas dalam aksi bentrokan yang terjadi antar pekerja lokal dan tenaga kerja asing TKA Cina di PT Gunbuster Nikel Industri atau GNI di Murawali Utara, Sulawesi Tengah. Diketahui sebelum bentrok, pekerja lokal menyerukan adanya mogok kerja, menyusul seringnya terjadi kecelakaan kerja perusahaan nikel tersebut. Termasuk soal kasus kecelakaan kerja baru-baru ini di mana seorang pekerja wanita terbakar di dalam keren yang dioperasikannya. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak kobaran api di area pabrik. Kericuhan ini melibatkan tenaga kerja lokal yang saling serang dengan tenaga kerja asing. Disebutkan pertikaian kedua kelompok terjadi dari pagi hingga malam hari. Kapitum Mas Polda Sultan Kombes Poldidik Supranoto menerangkan ada 69 orang yang ditanggap terkait insiden ini. Mereka diduga sebagai provokator dan juga pelaku perusahaan. Dua korban tewas terdiri dari satu pekerja asing dan satu pekerja lokal. Sebelum peristiwa terjadi, sempat diadakan pertemuan antar karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN dengan perusahaan pada Jumat 13 Januari 2023. Dalam pertemuan, karyawan memberikan delapan tuntutan pada pihak perusahaan. Lantaran belum ada kesepakatan. Pihak karyawan memberikan surat pemberitahuan untuk melakukan aksi mojok kerja. Atas hal ini, PT GNI kemudian menyataikan akan menerima beberapa tuntutan. Dilaporkan ratusan karyawan kemudian memaksa masuk ke lokasi PT GNI untuk melakukan aksi mojok kerja. Namun, tindakan tersebut mendapatkan pengadangan hingga timbulah bentrok. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!